Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Insight Chamber Kita lanjutkan lagi Sekarang kita sampai pada Persilangan dihibrid Atau dua sifat yang Berbeda Setelah melakukan persilangan pada bunga kapri Yang berwarna ungu Dan putih selanjutnya Mendel mengawinkan dua kacang kapri Yang memiliki dua Sifat yang berbeda Salah satu kacang kapri Berbiji bulat dan berbiji kuning Ya Bulat dan kuning Sedangkan pasangannya berbiji kisut Dan berwarna hijau Ya Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan Sebelum Mendel mendapatkan genotip Untuk biji bulat dan berwarna kuning Dengan genotip BBKK Dominant ya Ini bulat dan kuning Dominant Ya Ini berarti Galur murni Ya Kalau seperti ini Dan kacang kapri Berbiji kisut Berwarna hijau Dengan genotip BBKK Kedua-duanya kecil Ya Ini adalah resesif Perhatikan bagan persilangan Oh bahkan persilangannya di atas Berdasarkan hukum pemisahan bebas Mendel Atau hukum segresi Ya Sekali lagi Hukum pemisahan bebas Mendel Atau hukum pertama Ya Disebut juga hukum segresi Ya Setiap gen dapat berpisah secara bebas dan menghasilkan gamet Sel sperma dan sel ovum Dengan pasangan gen BK dan B kecil-K kecil Ya Keturunan pertama bergenotip B besar B kecil K besar K kecil Jadi Tadi yang disilangkan adalah B B K Ya Disilangkan dengan B kecil-B kecil-K kecil-K kecil B kecil-B kecil-K kecil-K kecil Alternatifnya Bisa B besar-B besar B besar-B besar-K besar ya B besar-K besar B besar-K besar Jadi keempat-empatnya adalah sama Yaitu B besar-K besar Sedangkan Apa Pasangannya B besar-K kecil B kecil-K kecil B kecil-K kecil B kecil-K kecil B kecil-K kecil Hanya ada satu kemungkinan yaitu B kecil-K kecil Kemudian Seperti sebelumnya Kita akan membuat Baggan Yang anggap saja ini yang jantan Ini yang betina Maka yang jantan disini akan menjadi Gametnya terpisah ya BK Sedangkan yang betina B kecil-K kecil Jadi Nanti akan ada Variasi Kok begini ya B besar Wah B besar-K besar Seharusnya ya Saya nulisnya keliru Ya B besar-K besar Dengan B kecil-K kecil Jadi nanti B besar-B kecil-K besar K besar ya Bentuknya mirip misalnya K kecil Oke Ini adalah Anak pertama Atau filial pertama Ya Jadi Ini adalah filial pertama Kita dapatkan ini dari proses ini ya Sehingga semua kacang kapri Berbiji bulat Dan berwarna kuning Karena Ada B B besar-K besar pasti bulat Ada K besar pasti kuning Ya Karena B besar dan K besar itu yang dominan Ya Selanjutnya Mendel melakukan persilangan kedua Antara keturunan pertama Ya Jadi disitu memiliki keturunan B kecil Eh B besar-B kecil K besar-K kecil Disilangkan dengan B besar-B kecil K besar-K kecil Nah kalau ini Akan ada berbagai macam alternatif Untuk yang jantan Saya gambar merah Langsung saya taruh disini aja Ya Ini yang jantan Jadi Ada empat kemungkinan nanti B besar-K besar B besar-K besar B besar-K kecil Ya Oh cuman ada dua ya B besar-K besar B besar-K kecil Oh ada empat ya B besar-K kecil B kecil-K besar B kecil-K besar Ya Empat kotak B kecil-K kecil B kecil atau K-nya Saya bikin gini aja ya Nah gini B-nya saya ada Gininya aja Membedakannya biar enak Ya ini K-nya Ini adalah K Oke Sama juga Dengan yang betina Yang betina Akan saya Gambar pakai Biru saja Disini ada Empat slot Ya Yang pertama bisa B besar-K besar B besar-K besar B besar-K besar B besar-K kecil B besar-K kecil Ya B kecil-K besar B kecil-K besar Eh Kebalik K besar Ya Masih kurang satu kotak Ini berarti ya Ya Dan B kecil-K besar B kecil-K kecil B kecil-K kecil Nanti akan Contohnya disini Akan menjadi B besar-B besar K besar-K besar Ini K besar ini ya Nah oke B besar-K besar B besar-K kecil B kecil-K besar B kecil-K kecil Oke Jadi ini adalah Kemungkinannya Kalian lengkapi sendiri Rasanya sudah Tidak ada masalah itu Ya Disini juga sudah ada Ya Ini adalah parentalnya Kita lanjutkan ya Kita bacanya sampai sini tadi Apakah persilangan kedua Akan menghasilkan keturunan yang sama Dengan persilangan pertama Jika gamut dari induk adalah B besar B kecil-K besar-K kecil Maka kemungkinan gamut muncul adalah B besar-K besar B besar-K kecil B kecil-K besar Dan B kecil-K kecil Sifat biji bulat Dan berwarna kuning Merupakan sifat dominan Sehingga setiap genotip Berbentuk BBKK Ya B besar-B besar-K besar-K besar B besar-B besar-K kecil B besar-B kecil-K besar-K besar B besar-B kecil-K besar-K kecil Dan akan berbici bulat dan berwarna kuning Ya Semua ini akan berbici bulat dan berwarna kuning Karena mengandung B besar-B besar Ini untuk bulat Ya Dan semua mengandung K besar Untuk kuning Oke Jadi ini adalah parentalnya Parentalnya adalah B besar-B besar-K besar-K besar Dan B kecil-B kecil-K besar-K kecil-K kecil Gamutnya adalah BK Seperti sudah saya tuliskan di situ tadi ya Terus kemudian ini disilangkan Ya Dengan ini sendiri Ya dengan Yang memiliki gamut yang sama Jadi B besar-B B besar-B kecil Disilangkan dengan B besar-K kecil Kok bentuknya gini ya Harusnya disini B besar B kecil K besar-K kecil harusnya Ini salah ketik gitu ya Dan disini seharusnya Kedua-duanya bukan seperti ini Tapi B besar-B kecil K besar-K kecil Ini juga B besar-B kecil K besar-K kecil Nah ini nanti Akan Ya B besar dan K besar jadi ini B besar dengan K kecil jadi Eh Cara dia beda Cara dibuku Dibuku B besar-K besar B kecil-K besar Ya B kecil-K besar B besar-K kecil B besar-K kecil Ya Kemudian B kecil-K kecil Ya Seperti ini Ya sama saja sih sebenarnya ya Cuman menurut saya ini kurang sistematis Ini nak besar selalu didahulukan Ya B besar ini B besarnya disini harusnya Menurut saya lebih enak gitu sih Ya Jadi jadilah seperti ini Eh Akan menjadi keriput dan kecil jika Kedua-duanya B-B-K-K Semuanya kecil Oke Berdasarkan Hasil persilangan Diperoleh kacang kapri Berbiji bulat berwarna kuning Ini adalah berbiji bulat berwarna kuning Semuanya Ya Sebanyak 12 buah Berbiji bulat berwarna hijau Disini bulat dan hijau Hijau muncul kalau keduanya K kecil Ya Sebanyak 3 buah Berbiji kisut berwarna kuning Kisut ini Kuning Kisut terjadi kalau B-nya kecil Ya kuning asal ada satu saja Kanya kecil Eh Kanya besar pasti kuning Sebanyak 3 buah Dan berbiji kisut berwarna hijau Satu buah Dan diperoleh perbandingan Fenotip Ya Fenotip itu yang nampak Yang nampak Bulat kuning Kisut kuning Bulat kisut hijau Kisut dengan perbandingan 9331 Ini adalah fenotipnya Berdasarkan hasil yang tampak pada F2 ini Mendel menyimpulkan bahwa Faktor yang menentukan karakter berbeda Diwariskan secara bebas Satu sama lain Kesimpulan ini Selanjutnya dikenal dengan Hukum pilihan bebas Mendel Atau hukum 2 Mendel Sekarang apakah kamu sudah memahami Bagaimana pewarisan sifat Dari percobaan persilangan Di Monohibrit dan dihibrit Ya Jadi Hukum 1 Mendel Misahnya secara bebas Ya Hukum 2 Mendel Milihnya Ya Pilihan bebas Hukum pilihan bebas adalah Hukum 2 Mendel Jadi saya highlight disini hukum 2 Mendel Hukum Pilihan Bebas Kalau yang 1 Mendel tadi Pemisahan bebas Waktu proses Pembentukan sel Kelamin Atau sel gamet Pewarisan Pewarisan Sifat pada Manusia Sekarang Bisa warna kulit Pertumbuhan rambut Jenis cuping telinga Istilah pentingnya adalah Pikmen Melanin Dan alela Membantu kalian Membantu kamu Memahami bagaimana Mekanisme Adanya perbedaan Antara Atau variasi Ya Antara makhluk hidup Dan bagaimana Pewarisannya kepada Anaknya Berikut ini Merupakan contoh-contoh Pewarisan sifat Atau karakter pada manusia Yang diamati Kita lihat Warna kulit Kamu mengamati Teman-temanmu Tentunya Kamu melihat Warna kulit Mereka berbeda-beda Ya kan Mengapa dapat demikian Warna kulit Dikodekan oleh Banyak gen Bukan hanya satu Namun dapat disederhanakan Menjadi 3 gen Misalnya 3 gen tersebut Adalah gen A Gen B Gen C Yang mengkode Pembentukan pigment kulit Yaitu melanin Sehingga kulit Berwarna gelap Ya Bangsa Melanesia Sehingga Kunit Variasi atau Alternatif gen lain Ada Pada kulit LL Yaitu Gen A Kecil B kecil Dan C kecil Orang yang memiliki Gen A, A, B, B, C, C Akan memiliki kulit Sangat gelap Ya ada orang yang Sangat hitam sekali Ya Ada supermodel Supermodel dari Utopia Kalau tidak salah Miss Black Namanya Ketik saja Miss Black Itu dari Utopia Sedangkan yang memiliki Gen A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil Akan memiliki kulit Sangat terang Ya Sangat terang Biasanya orang Eropa ini Orang yang memiliki Gen A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, D kecil Akan memiliki warna kulit sawo matang Nah kita ini Indonesia Tengah-tengah antara sangat gelap dan sangat cerah Selain akibat gen Selain akibat gen Faktor lingkungan Faktor lain seperti paparan sinar matahari Juga berpengaruh pada fenotip kulit Ya Penampakan kulit kita juga dipengaruhi oleh Paparan sinar matahari ya Jadi anak-anak paski Paski Itu ya Itu biasanya kulitnya hitam Karena latihan baris-baris itu Di bawah sinar matahari ya Di lapangan sekolah biasanya Nah ini adalah penggambaran Ya disini ada ser sperma Ini ada sel telur Ini ada yang mengatur Warna kulit Ya Ini ada yang gelap Disini gelap Jadinya gelap sekali Kalau ini terang total Ini terang total Terang total juga Indonesia kurang lebih di tengah-tengah sini lah Ya Warna kulitnya Nah ini jenis-jenis penotip Jumlah alela kulit gelap Dari 0 sampai 6 Ada yang level 1 Eh level 0 Ini sangat terang Level 1, 2, 3, 4 Paling kita itu Kebanyakan paling ya level 4 ini ya Agak gelap ini Tapi masalah Yang penting Sehat Tidak masalah Kulit itu masalah selera Bentuk pertumbuhan rambut pada dahi Nah ini pertumbuhan rambut pada dahi Ini botak pandai Jika kamu mengamati rambut yang tumbuh pada dahi Teman-teman Pasti kamu akan melihat perbedaan Ada rambut yang tumbuh melingkar Biasa atau tumbuh seperti huruf V Atau yang dikenal dengan Windows peak Tumbuhnya rambut seperti huruf V Dikontrol oleh gen W Diambil dari windows peak Dan gen W ini bersifat dominan Orang yang memiliki pertumbuhan rambut pada dahi Ya memiliki gen W Homo zikot dominan Atau gen W besar W kecil Sedangkan orang yang tidak memiliki pertumbuhan rambut Seperti huruf V Ya memiliki Genotip homo zikot resesif W Disini huruf V ya disini ya Gini ya huruf V Kita lihat ada contoh gambarnya enggak Oh enggak ada Oh ini sudah mentok Ganti dokumen Di sebelahnya Nah disini Disini seperti huruf V ini ya Nah disini enggak Padahal orangnya mirip kelihatannya ya Iya mirip Sama-sama kerennya Oke Kita lihat Pertumbuhan rambut pada dahi Seperti huruf V Nah ini kan huruf V Seperti huruf V Memiliki gen W-W Atau W besar W kecil Melengkung Berarti memiliki gen W kecil W kecil Disini melengkung bentuknya ya Melengkung gini Oke Sekarang Dua tipe rambut ini Mana yang merupakan favorit kalian Jawab A atau B Silahkan di kolom komen Tipe pelekatan cuping telinga Masih ingatkah kamu pada kegiatan pengamatan karakteristik teman-temanmu Ketika kamu mengamati telinga teman-temanmu Ada yang cuping telinganya melekat Dan ada yang terlepas Dilihat pada gambar 77 Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya Jika perlekatan cuping telinga ini dikontrol oleh gen G Untuk kuping telinga terpisah G untuk kuping telinga terpisah Ger Atau terlepas pada gen G kecil Ya terlepas Untuk cuping telinga melekat Jadi seorang memiliki gen G Baik genotip GG G besar-G besar humus ikot Atau G besar-G kecil Akan tetapi tipe perlekatan cuping telinga terpisah Ya Ini adalah G kecil-kecil ya Yang memiliki tipe perlekatan cuping melekat Memiliki gen G kecil-G kecil Jadi lebih banyak orang yang terpisah daripada yang melekat Kalau gitu Ya Bentuk rambut Bentuk rambut juga dikodekan oleh gen Ada dua versi gen yang mengendalikan tipe rambut Yaitu gen C dominan mengkoda rambut keriting Keriting lebih dominan Dan S resesif yang mengkoda rambut lurus Bentuk rambut merupakan kasus yang menarik yang dikenal Dominasi tidak sempurna Artinya jika kamu memiliki salah satu dari kedua jenis gen tersebut Gen C atau gen S Ya Kamu akan mendapat campuran dari keduanya Jika rambutmu menjadi berombak CS Jadi orang yang memiliki rambut keriting Genotip CC Orang yang memiliki rambut berombak Memiliki ke Genotip CS Dan memiliki rambut lurus Memiliki ke lombang SS Jadi rambut lurus ini Minoritas ini rambut lurus ini ya Yang mayoritas keriting atau berombak Ah ini keriting Ya rambut keriting Di sini adalah rambut lurus Dan ini adalah rambut bergelombang Ayo kita selesaikan Ketika ada seorang laki-laki Memiliki rambut bergelombang CS menikah dengan seorang perempuan Yang memiliki rambut bergelombang CS juga Bagaimanakah kemungkinan anak-anaknya Ya jadi Laki-laki Ini gennya adalah CS Yang perempuan juga CS Untuk yang laki-laki Ya Dia mungkin terpisah akan menjadi C dan S Sama perempuan juga akan terpisah Menjadi C dan S Ya Ini kalau menikah Anaknya pasti Eh gimana ini C nya kecuma satu Seorang laki-laki memiliki rambut Sebentar Beromba itu CS Dominan itu C Kalau SS adalah Yang Berarti di sini SS Ini yang Berarti ada CS Ada CC berarti ya Ada CS Ya CC berarti sangat lurus Mengkodekan apa tadi C Dominan S Dominasi tidak sempurna Artinya jika memiliki salah satu dari kedua jenis Dan S Resesif ya Mengkode Lurus Jadi Kalau seperti ini kondisinya Di sini Saya tuliskan V notipnya Di sini akan lurus Beromba Di sini beromba Di sini Lurus Oh ini keriting Keriting maaf keriting Ini yang lurus Oke Jadi banyak yang beromba Anaknya nanti yang keriting juga sedikit Yang lurus juga sedikit Karena Gennya ini Tidak dominan sempurna Ini disebut juga Intermediate Ya Kelainan Sifat pada manusia yang diturunkan Ayo kita pelajari Ada albino Ya Ada albino Ada buta warna Kanker Hemobilia Albino Hemobilia Mutasi Kanker Ya Membantu kamu memahami bagaimana Kelainan-kelainan Sifat pada manusia Diturunkan dari orang tua Pada anaknya Kita Lanjutkan ke sini Albino Pernahkah kamu melihat Seorang yang seluruh tubuhnya putih Termasuk pula rambut-rambutnya Orang demikian menderita penyakit albino Jadi Penyakit albino ini Yang albino Ini Dua bersaudara Kembar ya Yang ini kena albino Putihnya banget Ya Sampai Alis-alisnya itu putih Ini-ini Semuanya putih Ya Albino merupakan Kelainan yang disebabkan Tidak adanya zat warna Atau pigment yang disebut Zat melanin Orang yang menderita Kelainan ini pada umumnya Mengalami fotopobia Atau takut cahaya Pigment melanin berfungsi Untuk melindungi kulit Dari sinar ultraviolet Kalau mereka Tidak punya pelindung itu Mungkin kesakitan Saat kena ultraviolet Tidak adanya pigment kulit ini Membuat penderita Lebih rentan Terhadap Peserangan kanker Kulit Dan Kulit mudah Melebuh Akibat terpapar sinar Matahari Gen penyebab Kelainan ini Bersifat resesif Atau gen A kecil Orang yang menderita Kelainan ini Memiliki genotip Homozygote Resesif A Sedangkan orang Yang normal Memiliki genotip Homozygote Dominan A besar-A besar Sedangkan yang menjadi Karier Atau pembawa Memiliki Genotip Heterosygot A besar-A kecil Sekarang Ayo kita selesaikan Jika seorang laki-laki Membawa Genotip A besar-A kecil Menikah dengan seorang perempuan Yang juga membawa A besar-A kecil Bagaimana kemungkinan Hanya Sekarang Kita langsung Bentuk Tabelnya Ya Tabelnya kok Enggak asik Gini dulu Nah gini dulu Baru dipisah Oke Disini yang jantan Gennya ada A besar-A kecil Yang betina juga Ada A besar-A kecil Kok jantan betina Laki-laki perempuan Maka Nanti anaknya Akan A Ya Laki-laki Membawa sifat Genotip Jadi ini normal Terus A besar-A kecil Nah ini Karier A besar-A kecil Karier dari sini adalah A kecil-A kecil A kecil-A kecil Disini A besar-A kecil A besar-A kecil Dari kiri A kecil ini dari atas Gitu caranya Oke Bagaimana kemungkinan Anaknya Jadi Yang jelas Kalau dari Fenotipnya Fenotipnya Tiga anak Normal Ya Normal 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 ini Biasa Di Breakdown Menjadi AA Dan AA Ini genotipnya Kalau sudah ini Genotip Disini AA-nya ada Satu orang Disini dua orang Terus Disini Albino Ya A besar-A kecil Tadi ya Oke Albino Jadi memiliki Satu anak Albino Satu anak Albino A kecil-A kecil Ini satu Ya Satu Keterangannya adalah Satu anak Albino Albino Karena Anaknya Belum tentu Empat Kita biasa Menyatakannya Dalam bentuk Presentase Jadi Yang 75% Ini Normal Ya Normal Yang 25% Albino Normal Normal pun Masih dibagi Menjadi Tiga lagi Ya Normal itu Dua Karier Dan dua Murni Normal Ya Murni Normal Atau Karier Karier Kita lanjutkan Buta Buta Warna Sekarang Buta Warna Oh bukan ya Buta Warna Bisa melihat Tapi Tidak Bisa Mendiakan Warna Taukah Kamu Apa itu Buta Warna Buta Warna Adalah Kelainan Bukan Penyakit Kelainan Seorang Yang tidak dapat Mendakan Beberapa Warna Dengan Baik Misalnya Antara Merah Dan Orange Biru Dengan Nijau Sekarang Coba Perhatikan Angka Pada Gambar Berikut ini Tebaklah Angka Yang ada Pada Gambar 7 19 Kamu dapat Melakukannya Dengan Teman Ini Menurut Pak Ali Angka 18 Disini Angka 29 Dan ini Adalah Nah Ayo 23 Apa 23 28 Apa 23 Oh 23 Ternyata Apa Mulai Buta Warna Ini Pak Ali Enggak 23 Ya Oke Penyakit Buta Warna Diakibatkan Gen yang Berada Pada Kromosom Kelamin X Seorang Perempuan Akan Menderita Buta Warna Jika Kedua Kromosom X Penyakit Buta Warna Disebabkan Gen Yang Berada Pada Kromosom X Jadi Ibu Yang Mengatur Buta Warna Pandak Ya Seorang Perempuan Akan Menderita Buta Warna Jika Kedua Kromosom X Mengandung Buta Warna Ya X J Namun Jika Salah Satu Kromosom X Mengandung Gen Buta Warna Maka Perempuan Tersebut Menjadi Pembawa Atau Karya Gen Buta Warna Tanpa Menjadi Menderita Laki-laki Jika Kromosom X Mengandung Gen Buta Warna Tidak Akan Jika Kromosom Mengandung Gen Buta Warna Maka Akan Langsung Menderita Buta Warna Karena Ini Sek Linkage Artinya Berhubungan Dengan Sek Dan Kebetulan Sek Kelamin Perempuan Tiba-tiba Kak Ngantuk Ya Maaf Ya Oke Hemofilia Sekarang Hemofilia 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 Adalah Kelainan Dimana Darah Sulit Untuk Menggumpal Atau Darah Sulit Mengbeku Ya Saat Terjadi Luka Kasian Kan Begitu Terjadi Luka Ngecur Terus Darahnya Pada Pakaian Tubuh Tertentu Yang Disebabkan Tidak Dihasilkannya Faktor Mengumpal Darah Pada Tubuh Seseorang Saat Penderita Hemofilia Mengalami Luka Disertai Dengan Pecahnya Pumblu Darah Maka Darah Akan Terus Mengalir Keluar Dan Sukar Membeku Sehingga Penderita Dapat Mengalami Kekurangan Darah Dan Dapat Menyebabkan Kematian Kromosom X Sering Ditandai Dengan Lambang X H Ya Sebagai Penanjat Jenis Kromosom Huruf H Sebagai Penanjat Gen Hemofilia H Untuk Hemofilia Ya Jika Wanita Memiliki Salah Satu Kromosom X Yang Mengandung Gen Hemofilia Yaitu Satu Saja Ya Satu Saja Belum Tentu Maka Akan Menjadi Pembawa Bukan Penderita Kelainan Hemofilia Wanita Dengan Kedua Kromosom Mengandung Gen Hemofilia Yaitu X Akan Langsung Meninggal Letal Ya Jadi Daripada Nanti Waktu Menstruasi Saat Sudah Balik Darah keluar Tidak Bisa Berhenti Mending Mati Sejak Dilahirkan Jadi Sistem Yang Bagus Karya Tuhan Pada Saat Dilahirkan Orang Laki-laki Memiliki Satu Kromosom X Saja Sehingga Laki-laki Menderita Hemofilia Adalah Laki-laki Yang Memiliki Kromosom X Yang Mengandung Gen Hemofilia Saja Ya Jadi Sekali Laki-laki Orang Laki-laki Memiliki Satu Kromosom X Saja Sehingga Seorang Laki-laki Menderita Hemofilia Ada Laki-laki Yang Memiliki Kromosom X Yang Mengandung Hemofilia X X X Y Maksud saya X H Y Satu Saja Sudah Kena Jadi X Terserah Ada Yang H H Nggak Yang H H Nggak Jadi Tidak Laki-laki Karier Pada Intinya Laki-laki Penderita Yang Ada Tapi Penderita Juga Karier Ya Pasti Bisa Berfungsi Sebagai Karier Juga Kanker Sekarang Pernahkah Kamu Mendengar Penyakit Kanker Bukan Kantong Kering Kanker Disini Adalah Pertumbuhan Sel Yang Tidak Bisa Diatur Kamu Tentunya Sudah Mengetahui Bahwa Setiap Sel Akan Mengalami Pembelahan Ya Pembelahan Secara Normal Merupakan Suatu Proses Yang Disusun Dan Dilakukan Secara Hati-hati Serta Dikontrol Oleh Berbagai Gen Kanker Sebenarnya Merupakan Perkembangan Dari Sel Tumor Yaitu Sel Yang Membelah Di Luar Kendali Jadi Kanker Perkembangan Dari Tumor Pembelahan Di Luar Kendali Ini Terjadi Akibat Adanya Mutasi Ya Atau Kerusakan Pada Gen Pengontrol Pembelahan Sel Mutasi Ini Dapat Disebabkan Oleh Sinar X Sinar UV Sinar Gamma Z Kimial Yang Berbahaya Ini Jika Bisa Menjadi Penyebab Jadi Sebaiknya Hindari Pemakaian Z Kimia Yang Berlebihan Atau Akibat Infeksi Virus Sebenarnya Mutasi Yang Terjadi Pada Satu Gen Tidak Cukup Untuk Menghasilkan Satu Mor Hal Ini Sebabkan Tubuh Meliki Mekanisme Perbaikan Gen Yang Rusak Namun Sejalan Dengan Bertambahnya Waktu Jika Semakin Banyak Mutasi Terjadi Maka Mutasi Tersebut Akan Terakumulasi Menjadi Banyak Dan Menyebabkan Gen Pengontrol Atau Pembelahan Rusak Akibatnya Sel-sel Membelah Tanpa Henti Jika Sel Tumor Tidak Serik Seker Diatasi Maka Sel-sel Tumor Dapat Terus Berkembang Dan Dan Apa Ini Dan Menyebar Keseluruh Tubuh Membentuk Berbagai Jenis Kanker Misalnya Kanker Kulit Kanker Rahim Kanker Paiudara Dan Kanker Prostat Jadi Kanker Ini Menyebar Juga Jadi Kalau Sudah Terdeteksi Harus Segera Diobati Ya Seperti Ini Bahaya Jika Sel tumor Tidak Segera Diatasi Sel tumor Bisa Terus Berkembang Dan Mampu Menjalar Ke Yang Mana-mana Menyebar Taukah Kamu Masih Ingatkah Kamu Dengan Bom Atom Yang Dijatuhkan Di Hiroshima Dan Nagasaki Dulu Waktu 19 45 Waktu Sesaat Sebelum Indonesia Merdeka Jepang Pada tahun 1945 Yang Menyebabkan Banyak Sekali Kematian Dan Kerusakan Selain itu Bom Ini Juga Menyebabkan Berbagai Jenis Kanker Pada Masyarakat Yang Masih Hidup Namun Namun Pernah Terpapar Zat Radioaktif Dari Bom Atom Ini Banyak Bayi Yang Lahir Mengalami Cacat Mental Dan Berpotensi Memiliki Kanker Semua Itu Dapat Dihubungkan Dengan Mutasi Genetik Ya Yang Terjadi Akibat Radioaktif Bagaimana Radioaktif Dapat Menyebabkan Mutasi Gen Radioaktif Aktif Mengeluarkan Sinar Sinar Radioaktif Ada Alpha Ada Beta Ada Gamma Zat Radioaktif Akan Melepaskan Radiasi Berupa Partikel Alpha Partikel Beta Dan Partikel Gamma Ketika Radiasi Ini Mengenai Molekul DNA Dengan Energi Yang Cukup Akan Merangsang Transkripsi Gen Pengatur Pembelan Sel Ini Menyebabkan Terjadinya Pembelan Sel Yang Tidak Tergendali Sehingga Terbentuk Kanker Selain Itu Radiasi Ini Juga Dapat Mengurekan Molekul Air Dalam Sel Tubuh Sehingga Membentuk Radikal Bebas Radikal Bebas Ini Merupakan Atom Yang Memiliki Elektron Yang Tidak Berpasangan Sehingga Tidak Stabil Radikal Bebas Ini Dapat Menyebabkan Kerusakan Berbagai Molekul Asam Eh Molekul Dalam Sel Tubuh Manusia Termasuk Molekul DNA Jadi Rusak Kalau rusak Resep Pembuatan Manusia Rusak Manusianya Bagaimana Kalau Blue Screennya Sudah Rusakan Meskipun Radiasi Dari Radio Aktif Dapat Menyebabkan Banyak Terusakan Taukah Kamu Bawa Dalam Dosis Tertentu Radiasi Ini Juga Digunakan Untuk Membunuh Tumor Jadi Nah Itu Harus Dokter Yang Berpengalaman Penerapan Pewarisan Sifat Dalam Pemulihaan Pemulihaan Makhluk Hidup Ayol Kita Pelajari Pewarisan Sifat Dalam Pemulihaan Tumbuhan Dan Hewan Varietas Ada Pewarisan Sifat Pada Hewan Dan Tumbuhan Sehingga Dapat Menghasilkan Jenis Unggul Pewarisan Sifat Dalam Pemulihaan Pemulihaan Tumbuhan Sudah Lama Manusia Memanfaatkan Pengetahuannya Terkait Dengan Genetika Di Bidang Pertanian Salah Satunya Yaitu Menyiapkan Bibit Unggul Melalui Pembuatan Varietas Hibrida Pernah Kamu Mendengar Varietas Padi Hibrida Atau Jagung Hibrida Varietas Hibrida Merupakan Suatu Jenis Tumbuhan Yang Merupakan Keturunan Dari Persilangan Antara Dua Atau Lebih Jenis Tumbuhan Yang Memiliki Karakteristik Genetik Yang Berbeda Tentu Saja Dipilih Yang Baik Bukan Yang Buruk Sudah Pendek Hidupnya Lama Buruknya Sedikit Tidak Usah Tidak Pulen Lagi Persilangan Ini Tentunya Berdasarkan Pada Penemuan Yang Dilakukan Untuk Mengambil Manfaat Dari Munculnya Kombinasi Yang Baik Dari Induk Yang Bersilangan Padi Brida Dapat Menghasilkan Beras 30% Lebih Banyak Daripada Padi Pada Umumnya Ini Menguntungkan Lebih Tahan Terhadap Lahan Kering Lebih Pulen Dan Lebih Wangi Dan Lebih Cepat Dipanen Contoh Padi Brida Yang Padi Brida Misalnya Varietas Azri Intani PPH Bernas Prima Varietas IPB 4S Dan Varietas Padi IPB 4S Merupakan Varietas Padi Yang Dikembangkan Oleh Institut Pertanian Bogor Atau IPB Padi Ini Dikembangkan Dalam Rangka Pembantu Perintah Menjaga Krisis Pangan Pada Varietas Ini Dapat Dipanen Setelah 112 Hari Ini Cukup Singkat Setelah Penanaman Memiliki Tekstur Yang Bulen Tahan Teratabama Tungroh Dan Mampu Menghasilkan Panen Sebesar 10,5 Ton Per Hektar Selain Padi Juga Ada Jagung Hibrida Ini Jagung Hibrida Misalnya Jagung Hibrida C1 Jagung Hibrida CP1 Dan CP2 Hibrida IPB4 Dan Hibrida Pioneer 2 Malim Metro Dan Pioner 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 Malim Metro Dan Varietes Bima Jagung Varietes Bima 14 Batara Merupakan Jagung Hibrida Unggul Yang Dihasilkan Dari Persilangan Galur Atau Jenis Dari Balai Penelitian Serial Dengan Galur Berhasil Kerjasama Dengan Sigenta Berusaha Swiss Yang Bergerak Dalam Bidang Agrobis Termasuk Biji Dan Bahan Kimia Pertanian Serta Terlibat Dalam Aktif Dalam Penelitian Bidang Bidang Gen Di Bidang Gen Tumbuhan Dan Biotekologi Hibrida Bima 14 Batara Ini Dapat Dipanen Sekitar Kurang Lebih 95 Hari Setelah Penanaman Memiliki Tinggi 199 cm Memiliki Perakaran Yang Kuat Sehingga Tidak Mudah Roboh Penampilan Jagung Ini Kokoh Dan Seragam Kelobot Jagung Menutup Rapat Sehingga Tahan Penyakit Bulai Kawak Karat Dan Bercak Daun Selain Berpotensi Hasilnya Tinggi Tanaman Jagung Ini Hasil Persilangan Ini Memiliki Ketahanan Yang Lama Sehingga Dapat Digunakan Sebagai Pakan Ternak Sapi Dan Domba Bentuk Biji Jagung Ini Seperti Mutiara Berwarna Kuning Sehingga Sangat Baik Digunakan Sebagai Pakan Ternak Ayam Jagung Varietas Bima 14 Ini Mampu Menghasilkan Hasil Panen Sebesar 12,9 Ton Per Hektare Ya Memiliki Ketahanan Lama Sehingga Dapat Digunakan Sebagai Pakan Ternak Selain Padi Dan Jagung Ya Masih Ada Varietas Varietas Hibrida Pada Tanaman Tanaman Lain Caralah Info Dari Berbagai Sumber Misalnya Dari Macalah Pertanian Buku Buku Persetakan Internet Atau Penyuluh Pertanian Di Daerah Kemudian Kemukakan Temuan Temuan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanian